Tiga hal Ya kalau ada tiga hal itu Semua amal perbuatan baik Tidak ada gunanya Tidak ada manfaatnya Yaitu yang pertama menyekutukan Allah Menyekutukan Allah itu ya menganggap Selain Allah bisa menentukan Jalannya nasib, jalannya takdir Menyekutukan Allah Menomorduakan Allah atau Menyejajarkan Allah dengan yang lain Dan menyekutukan Allah Menyembah Allah Tapi juga menyembah yang lain Mementingkan Allah Tapi juga kadang-kadang Lebih mementingkan Selain Allah Itu namanya israq Itu ngamal baik Tidak ada manfaatnya Wanguku kulwalide ini Dan durhaka Kepada kedua orang tua Durhaka kepada orang tua itu Orang tua menyuruh kita Berbuat baik Kita melawan Definisi durhaka kepada orang tua itu Secara mudah ya Kurang lebih Berniat jahat kepada orang tua Berniat jahat itu bisa Bentuknya kan niatnya jahat Bentuk perilakunya kan bisa macam-macam Pokoknya niatnya itu jahat kepada orang tua itu Itu namanya durhaka Niatnya baik Bentuknya apapun ya Itu berbakti kepada orang tua Yang pertama niatnya Jangan bentuknya Dan orang tua nurut aja Niatnya jahat supaya Orang tua itu bisa Ditipu Warisannya semua Diberikan kepadanya Itu namanya durhaka Jadi kadang-kadang membantah orang tua Tapi niatnya baik Karena orang tua itu Kalau tidak dibantah nanti Makin tersesat dia Itu Namanya tetap berbakti pada orang tua Jadi berbakti pada orang tua itu Tidak sama dengan menuruti semua Perintah orang tua Itulah Latong atali makhlupin Bimaksiatilah Tidak ada taat kepada makhluk Termasuk pada orang tua Kalau urusannya disuruh maksiat kepada Allah Orang tuanya suruh ngaji Menyuruh ngaji Tidak mau Ya itu durhaka Nah orang tua itu kan ada orang tua di dunia Ada orang tua di akhirat Orang tua di akhirat Itu lebih penting daripada orang tua di dunia Orang tua di dunia Atau mas rohyat Tidak bisa milih kita Misalnya marki Setek diri Uang tua ini Ya aku Raso milih marki Orang kok marki Arap lahir Betungul Uang tua kok Warok Rasidho Enggak bisa Orang tua dunia Kita tidak bisa milih Itu sudah Ketentuan Allah Sedangkan ketentuan Allah sendiri Terhadap kita Itu adalah hasil negosiasi kita kepada Allah Di zaman kita masih berbentuk ruh Masih Ruhani kita Nanti Allah itu yang maha adu Kemudian ya kalau orang tua akhirat kita bisa milih Orang tua akhirat itu adalah guru kita dalam urusan agama Dalam urusan akhirat itu kita bisa milih Jangan milih guru Yang urusan agama itu Yang tidak jelas Begitu juga harus waspada dan harus takut dari Begitu juga wajib Menjauhi Kianat Dengan benar-benar menjauhinya Sebab Berkhianat itu adalah Dosa yang agung Nah itulah Orang mengbesar Agung Agung itu lebih dari besar Jangan sampai berkhianat dalam perjuangan itu Wagol Rukiya ini Bergabung Dengan orang-orang yang sejak awal memang memusuhi Itu mengkoyok Al-Ahzab ini Ini surat Al-Quran itu Bergabungnya orang-orang yang barisan sakit hati dan kecewa Ternyata Ayo saya wagu, saya remuk Memang remuk-remuk ini kok Ini akhirat yang penting Ini dunia usah karbar Terserah Allah Amin Terima kasih Terima kasih